Bersirat rasa bangga di raut wajah Kusnul yakin saat bertemu wali kota Surabaya, Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu kemarin. Kusnul datang ke Balai Kota untuk meminta restu sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti training center Timnas Sepak Bola Amputasi yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki Oktober mendatang. Ya Alhamdulillah persiapan saya untuk berangkat akhirnya impian saya selama ini cita-cita saya bisa membawa nama Surabaya ke Piala Dunia Sepak Bola Amputasi ini dan akhirnya saya bisa ketemu sama Bapak, Bapak Wali. Mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Wali. Eri Cahyadi ikut berbangga dengan semangat dan kemampuan Kusnul yakin. Menurutnya, di tengah keterbatasan, Kusnul mampu membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi. Eri memastikan Pemkot Surabaya ke depannya akan lebih memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Salah satunya dengan menyediakan lapangan olahraga. Di sana itu saya minta nanti seperti Mas Kusnul ini grup cepat bola, ada lagi nanti yang basket, ada lagi yang nanti masak. Itu nanti adik-adik yang sudah seperti ini kita kumpulkan di komunitas. Karena saya yakin kalau sudah kumpul komunitas dan komunitasnya ada kegiatan, ada pergerakan, maka keyakinan itu akan muncul. Dan arah Surabaya dengan jiwa gotong royongnya harus saling bantu-membantu. Dan nanti insya Allah, dari saya sama Kusnul, tak boleh kalau pulang dari Piala Dunia, tidak ada dia pelatih. Kusnul yakin adalah satu dari enam atlet disabilitas asal Jawa Timur yang dipanggil mengikuti training center Timnas Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI. Timnas Amputasi Indonesia ini lolos keputaran final Piala Dunia Amputasi Oktober mendatang setelah melalui babak kualifikasi zona Asia Timur di Bangladesh Maret lalu.